Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menegaskan bahwa negaranya menentang barang regional menyebar hingga ke Iran. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu 13 Oktober 2024 menyusul rencana pembalasan Israel ke Iran yang menargetkan fasilitas minyak. Hussein menyebut perluasan konflik Israel yang melibatkan wilayah udara Irak sama sekali tidak dapat diterima. Seperti diketahui, Israel dan Iran dipisahkan oleh sejumlah negara seperti Irak dan Jordania. Artinya, jika Israel meluncurkan rudal ke Iran, maka juga melewati wilayah Irak. Bagi Hussein, tindakan semacam ini sudah jelas akan ditolak karena beresiko memperluas konflik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqci menegaskan bahwa negaranya ingin perdamaian terwujud. Namun jika Israel terus mengusik, Iran juga siap untuk perang. Hingga saat ini belum jelas apakah Israel akan benar-benar menyerang balik Iran. Presiden Amerika Serikaya Joe Biden telah melarang sekutunya untuk menargetkan fasilitas minyak. Menurut Biden, serangan balik Israel harus dilakukan proporsional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!